Balai Penyeluh Pertanian Banu Walawas gelar syukuran Gedung Baru pasca kebakaran pertengahan tahun 2017. Syukuran Gedung Baru yang digelar pada 9 November ini dihadiri Bupati Tabalong H. Anang Syafiani, bersama Ketua DPRD Tabalong H. Darwin Awi, dan jajaran Dinas Pertanian serta Koordinator BPP Setabalong dan para kelompok tani. Bangunan dengan luas 20 x 8 meter ini memiliki 4 buah ruangan kerja, dengan 1 aula dan 1 buah dapur. BPP ini difungsikan untuk mewadahi kegiatan pertemuan para pelaku pertanian, baik berupa pertemuan, konsultasi, penyeluhan, dan pelaku usaha agribisnis. Selain itu, Bupati Tabalong juga mengharapkan agar bangunan ini dapat difungsikan sebagai wadah kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga mengatakan akan merenovasi kantor BPP lainnya di Tabalong untuk mendukung perkembangan pertanian Tabalong. BPP ini kita berikan sebagai standar, setelah ini 6 BPP yang lain secara bertahap akan kita renovasi. Ini sekaligus menanggai era baru pembangunan pertanian di Tabalong. Kalau orang luar yang mengatakan pembangunan pertanian, jika melihat kantor BPP yang kita umyuh, ada terawat, orang sudah berkesibat bahwa pertanian kita tidak baik maju-maju. Karena bagaimanapun juga, kemajuan pertanian itu identik dengan keberadaan dan aktifitas BPP. Tidak ada kemajuan yang tidak terkait dengan keberadaan kantor BPP. Renovasi gedung BPP ini diharapkan dapat menjadi motivasi kepada penyuluh pertanian. Bahwa BPP ini adalah bukan hanya milik petugas pertanian, tetapi adalah milik para petani, yaitu beberapa para kelompok tani, jadi pada khususnya ketua kelompok tani dan pada umumnya para petani secara menyeluruh. Selain renovasi bangunan untuk mengembangkan pertanian, DPRD juga telah menyetujui bantuan modal usaha bagi para penyuluh untuk berinovasi di bidang pertanian. Pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan berupa tujuh buah sepeda motor bagi tujuh koordinator BPP sekabupaten Tabalong untuk menunjang kinerja mereka. Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong juga menyerahkan hadiah kepada penyuluh pertanian PNS maupun swadaya yang berprestasi. Hadiah ini juga diberikan bagi kelompok tani dan para petani yang berprestasi. TV Tabalong mengabarkan.